Intro Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya Saya Agnes Inambela, inilah Bengkai Sumatra Memperingati Hari Perempuan Internasional kami menghadirkan sosok perempuan inspiratif dari Sumatra Pertama, Angel Japardi, pendiri Beauty Beyond Size sebuah komunitas pendukung perempuan-perempuan plus size Karakter Angel yang percaya diri menjadi sumber inspirasi bagi perempuan lainnya untuk belajar mencintai diri Nah selama pandemi, ia membuat podcast sosok-sosok inspiratif yang mendapat respon dari warganet Berikut liputan selengkapnya Kalau hati dan pikiran itu udah damai, udah tenang kita menjalani hari-hari itu udah enggak lagi pening mikirkan yang enggak-enggak Otomatis aura positif tadi terpancarkan And that's beauty Inilah Angel Fiera Japardi Ia akrab di Sapa Angel Sosoknya dikenal sebagai Pegiat Body Positivity khususnya untuk perempuan-perempuan bertubuh besar di Sumatra Utara Perempuan kelahiran 26 Oktober 1994 ini mendirikan Beauty Beyond Size sebuah komunitas yang mendukung perempuan plus size untuk lebih percaya diri Sehari-hari, anak pertama dari dua bersaudara ini bekerja sebagai tenaga manajemen di salah satu sekolah swasta di kota Binjai Kepedulian Angel pada gerakan Body Positivity bermula ketika ia memenangkan kontes kecantikan untuk perempuan dengan berat badan di atas 80 kg pada tahun 2018 Nah pada saat itu saya mikir kayak saya udah dapet nih saya ngerasa kayak penghargaan ini bukan untuk saya semata ini cuma dititipkan lewat saya supaya saya bisa lebih menyuarakan ini ya tentang Body Positivity dan saya bisa merangkul lebih banyak lagi perempuan-perempuan plus size khususnya di kota Medan lebih banyak lagi gitu jadi agar mereka itu bisa berpikiran gini loh kalau Angel yang besar bisa maka mereka juga bisa Di Beauty Beyond Size Angel mengajak perempuan plus size untuk belajar berdamai dengan diri sendiri Ia mengaku tidak mudah menjalani keseharian bagi perempuan yang memiliki tubuh besar Angel sendiri sering menerima ejekan dari lingkungan luar namun pengalaman itu yang membuatnya tumbuh dan berproses hingga ia mampu menjadi perempuan yang penuh percaya diri Angel pun bersyukur memiliki keluarga dan lingkup pertemanan yang penuh dukungan Pastinya pertama harus self love self acceptance itu udah harus pasti dan kita gak bisa menutup mulut orang yang bisa kita cuma menutup diri kita sendiri menutup telinga diri kita jangan denger-dengar komentar negatif dari orang lain apa yang mereka bilang kita boleh nyaring kita ambil yang positif negatifnya dibuang bekerja di dunia pendidikan membawa empati Angel pada anak-anak dari kalangan prasejahtera bersama sahabatnya Widiani Hutauruk Angel membentuk AW mengajar sejak 2019 hingga tahun lalu dua jiwa ini mengajar dan memberi perhatian kepada anak-anak Pantia Asuhan anak jalanan dan anak-anak di desa Perteguhan Kabupaten Karo Tidak ingin berhenti menginspirasi dan menyebarkan semangat kepada banyak orang sejak pandemi COVID-19 Angel mengisi hari-harinya dengan membuat podcast cuap-cuap jambu podcast ini menghadirkan cerita hidup orang-orang sukses di sekitarnya kehadiran podcast cuap-cuap jambu itu saya ingin mengajak teman-teman untuk ayolah kita mendengarkan mendengarkan aja gitu jangan mendikte gitu dan menjalani hidup ini jangan terlalu mendikte kehidupan orang lain gitu karena lu kalau gak dengar lu akan langsung jantuh kesimpulan atas apa yang lu lihat kisah Angel Japardi menjadi sumber inspirasi bahwa ukuran tubuh bukan penentu bagi perempuan untuk bisa berkarya dan mengaktualisasikan diri mari belajar menerima setiap kekurangan dan melihat hal baik dalam diri setiap perempuan memiliki potensi yang siap untuk digali sosok perempuan inspiratif selanjutnya adalah Finda Sunasli seorang ibu rumah tangga asal kota Medan yang menyebar inspirasi lewat konten positif di sosial media perjuangannya sebagai single parent menjadi sumber inspirasinya dalam berbagi semangat agar orang-orang bangkit dari kesedihan dan mau berjuang postingan Finda di media sosial cukup banyak mendapat respon positif dari masyarakat berikut sosok Finda kami hadirkan untuk Anda menerima kepergian orang yang dicintai terkadang tidaklah mudah sama seperti apa yang dirasakan oleh Finda Sunasli orang tua tunggal asal kota Medan awalnya sulit bagi Finda untuk menerima keadaan bahwa sang suami telah berpulang pada bulan Februari 2020 lalu namun perlahan waktu menyembuhkan ibu dari dua anak ini mencoba untuk bangkit kembali menjadi figur ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya mau nggak mau kayak aku harus bisa secara singkat itu menjadi seorang ayah gitu I need to be there for them gitu aku harus be strong untuk mereka jadi in future itu walaupun mereka nggak punya sosok dadinya lagi tapi I can bring the best out of that gitu kira-kira ketika sudah menjadi orang tua tunggal Finda harus memikirkan bagaimana caranya mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya dengan menjalankan bisnis online sambil mendampingi kedua anaknya di masa tumbuh kembang mereka aku nggak punya experience kerja semua aku nggak punya ya so far ya bisa sih kayak aku selalu diketemukan dengan orang-orang yang baik selalu dikirimkan orang-orang yang kayak dimana aku memerlukan orang itu di saat itu juga begitu jadi ya aku sangat bersyukur aja butuh waktu 8 bulan bagi Finda untuk pulih dan bangkit dari rasa kehilangan pelan-pelan ia membuka diri dan menata kembali kehidupannya tidak lupa ia juga membagikan kata-kata dan konten positif lewat akun Instagramnya at Gwenera baik konten positif tentang kehidupan hubungan keluarga dan anak-anak dari experience aku itu aku merasa banyak orang di luar sana itu yang punya atau menghadapi challenge-challenge yang seperti apa yang saya hadapi jadi untuk pertama itu aku masih kayak ragu-ragu cuman di sela-sela waktu itu saya seperti merasa why not aku sharing dan juga menguntarakan apa yang aku maksud tapi dengan kata-kata yang ringan dan juga dengan keadaan feeling aku pas itu jadi semua yang aku share itu kayak memang feeling aku dan juga aku bisa membantu mereka untuk kayak be positive and think better gitu selain di media sosial semangat dalam menata kehidupan dia nanya saya eh Fer kamu berapa lama sih move on ya lama juga sih saya move on ya saya bilang gitu nah dia bilang sama saya begini saya gak mau seperti kamu itu yang terlalu lama move on gitu ya ya saya setuju sih dengan kata-kata itu dan saat dia lagi DM gue seperti itu gue baru belajar untuk move on sekitar 6 bulan jadi totalnya juga saya lama untuk move on tahun setahun belakangan ini dia memiliki banyak sekali perjalanan hidup yang luar biasa yang semua terjadi di luar dari prediksi beliau so kalau hal yang sangat inspiratif ini wanita sangat tangguh sih dalam hidup perubahan apapun bisa terjadi siap atau tidak diinginkan atau tidak untuk itu kehadiran waktu kemauan diri sendiri dan dukungan dari orang-orang terdekat sangat penting dalam memulihkan diri dari terpaan perubahan yang begitu mendadak semoga sosok Finda dapat terus menginspirasi dan menjadi lentera bagi banyak orang ajakan untuk mengolah makanan sehat terus digencarkan kepada masyarakat kali ini dari Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai ia mengenalkan pengolahan penganan vegetarian yang sehat kepada warganya bekerjasama dengan FK Puspa Binjai masyarakat diajak membuat bermacam olahan seperti jamur, tempe, dan tahu yang banyak terdapat di Kelurahan Cengkeh Turi berikut liputan selengkapnya Kelurahan Cengkeh Turi terletak di Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dengan luas wilayah 1.07,89 meter persegi Kelurahan ini memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakatnya seperti bidang pertanian peternakan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang ramah anak belum lama ini Kelurahan Cengkeh Turi yang bermitra dengan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau FK Puspa Binjai mengadakan kegiatan pengenalan dan pemanfaatan makanan sehat di lingkungan 6 Kelurahan Cengkeh Turi Kegiatan ini merupakan aplikasi dari sejumlah pemberdayaan dan potensi yang ada di Kelurahan Cengkeh Turi seperti budidaya jamur tiram pembuatan tahu dan tempe sayur-sayur organik beras organik dan lainnya Tujuannya di masa pandemi ini kan kita butuh imun di tubuh nah dari makanan sehat ini itulah imun tubuh kita yang utama itulah kita menyajikan makanan sehat terus di masa pandemi ini kan keuangan kita menurun ya jadi dengan masakan ini makanan sehat ini bisa membantu keuangan keluarga dalam kegiatan ini ibu-ibu PKK Kelurahan Cengkeh Turi bersama dengan FK Puspa Binjai mendemokan masakan dengan memanfaatkan bahan-bahan penganan sehat yang kemudian mereka olah menjadi sejumlah masakan sebut saja seperti tumis jamur tahu dan tempe goreng tumis sayur organik jamur tiram goreng dan lainnya olahan penganan sehat inilah yang mereka makan bersama-sama dengan masyarakat Cengkeh Turi tentunya olahan ini sangat disukai terutama bagi anak-anak saya mengajak di setiap kegiatan menyebarkan supaya makanan sehat ini dikenal lagi lebih luas kan bebas dari pesticida ya jamur, tahu, tempe, sawi jadi kita menyebarkannya lewat kegiatan-kegiatan ada perwiritan ada kegiatan posyandu terus ada kegiatan PKK nah terus ada juga di media sosial kegiatan pengenalan penganan vegetarian ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah khususnya Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Masyarakat Kota Binjai karena dengan adanya kegiatan ini masyarakat di Kota Binjai dapat lebih mengenal dan menerapkan hidup sehat melalui masakan vegetarian ya tanggapan saya ini sangat bagus sekali sih peranan dari puspa peranan dari kelurahan Cengketuri karena budidaya makanan hidroponik ini untuk kesehatan kita dan juga bisa mencegah dan mengurangi pandemi covid kita yang akhir-akhir ini makin bertambah terus tapi dengan makanan hidroponik ini dengan budidaya jamur ini mudah-mudahan kita diberi kesehatan kegiatan pengenalan penganan sehat ini diharapkan dapat terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebab tidak saja sehat pengolahan penganan sehat ini juga dapat menghindari kita dari berbagai penyakit degeneratif sekelompok perempuan yang tergabung dalam watama atau wanita tani mandiri di lubuk kertang langkat membuat aneka produk dengan teknik ekoprint selain ramah lingkungan teknik ekoprint juga membantu watama dalam memperoleh pemasukan selama kondisi pandemi covid-19 rekan kami Grace Colleen akan membahasnya dalam segmen sekitar kita Pemirsa, pewarna sintetis selazim digunakan untuk mewarnai kain selain praktis pewarna sintetis juga memiliki banyak pilihan warna dan mudah untuk diaplikasikan meski begitu ketika selesai digunakan limbah cair dari pewarna sintetis akan berakhir di lingkungan dan mencemari ekosistem makhluk hidup di perairan tersebut ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah pewarna sintetis salah satunya lewat teknik ekoprint yang menggunakan pewarna alami di desa lubuk kertang kabupaten langkat provinsi Sumatera Utara terdapat sekelompok perempuan yang tergabung dalam watama atau wanita tani mandiri mereka membuat aneka produk tekstil menggunakan teknik ekoprint sejak tahun lalu ada berbagai macam daun yang mereka gunakan dalam teknik ekoprint contohnya daun jati daun lanang daun yukaliptus daun kayu afrika daun teruja daun suring daun mangrove daun jarak wulung dan lain-lain nah dari teknik ekoprint terciptalah kain bermotif yang ramah lingkungan seperti kain yang saya pegang ini pemirsa nah anda pasti pada penasaran kan bagaimana pewarna alami menggunakan teknik ekoprint pas sekali di belakang saya sudah ada ibu-ibu dari wanita tani mandiri asal desa Lubuk Kertang dan mereka sedang mengerjakan proses pewarnaan kain dengan menggunakan teknik ekoprint nah seperti apa? mari kita lihat lebih dekat adalah Kamalia ketua watama desa Lubuk Kertang sekali atau tiga kali dalam seminggu ia dan anggotanya yang berjumlah 13 orang berkumpul untuk mewarnai kain dengan teknik ekoprint nah mengapa ibu wanita tani mandiri di desa Lubuk Kertang tertarik untuk membuat ekoprint ya karena kalau kita lihat produk ekoprint ini dia lebih unik gitu kan di pasaran juga belum terlalu banyak udah tuh bahan dasarnya itu ada di sekitar kita apalagi kalau di Lubuk Kertang ini bahan dasar untuk ekoprint ini banyak karena kita tidak membutuhkan modal yang terlalu besar saya penasaran bagaimana caranya mewarnai kain ala teknik ekoprint ternyata tidak hanya sekadar menempelkan daun ke kain saja pemirsa namun ada sejumlah tahapan penting di awal proses yang tidak boleh kita lewatkan nah pemirsa sebelum ditempel dengan dedaunan dari tanaman-tanaman ini nah kain ini harus melalui 3 tahap perendaman proses pertama kain direbus dengan air dan soda as selama 30 menit lalu dijemur kedua kain direndam dengan bahan cuka baking soda tawas tunjung atau karat besi selama 5 menit kemudian dijemur kembali ketiga kain direndam dalam larutan kalsium karbonat atau kapur selama 5 menit lalu diperas setelah melewati 3 tahap perendaman kainnya pun siap untuk ditempel dengan dedaunan ya menempel daun adalah proses yang menyenangkan kami memilih daun yang masih bagus dan tidak berlubang kemudian menatanya di atas kain nah karena kali ini kami menggunakan jenis teknik ekoprint yang bernama teknik mirror maka tidak semua permukaan kain kami tempeli dengan daun pemirsa hanya separuh bidang kain saja setelah proses penempelan daun selesai permukaan kain yang kosong tadi digunakan untuk menutup permukaan kain tempat menempelnya ada daunan kemudian kainnya digulung dan diikat bersama lembar plastik untuk selanjutnya dikukus selama 2 jam selepas dikukus kain ekoprint dibuka dari gulungan tampaklah motif dedaunan yang tercetak begitu indah di atas lembar kain kain ekoprint ini tidak boleh langsung dicuci pemirsa melainkan harus dijemur dulu selama satu minggu agar warna alami dari dedaunan bisa melekat erat pada serat kain nah setelah kita melihat proses pewarnaan alami menggunakan teknik ekoprint selanjutnya kita akan melihat aneka kreasi produk menggunakan pewarnaan teknik ekoprint tidak berhenti sampai pewarnaan kain perempuan matama juga membuat aneka produk turunan dari teknik ekoprint dengan merek watama ekoprint seperti mukena, pasmina, tas, baju, dan selendang produk-produk ini dijual dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp150.000 hingga Rp750.000 penjualan produk ini sekaligus membantu perekonomian para perempuan kreatif ini di masa pandemi COVID-19 Halo Ibu, lagi mau jahit ini ya Bu ya kain ekoprint tadi ya Ben sejauh ini kendala yang Ibu alami mungkin dalam menjahit produk dari ekoprint ini seperti apa gitu kendalanya, wah ya musim jahitnya lah kalau misalnya jahit tas kan kadang-kadang ada permintaan jahit tasnya kayak mana gitu kan bisa jahit tas tapi kan pakai mesin ini kan gak bisa nanti ya kan untuk pasang talinya yang keras-keras itu adalah Siti Zubaida, salah seorang pembeli dari produk Watama ekoprint sejauh ini ia sudah membeli selendang, jilbab, tas dari Watama ekoprint saat ini ia sedang mencari kain ekoprint mana yang cocok untuk ditempa menjadi baju gamis tanggapan Ibu mengenai kain yang terbuat dari pewarnaan teknik ekoprint ini seperti apa Bu? ya kemudian karena dari produk alami dari daun-daunan, pohon, bunga otomatis dia akan alami tidak mengganggu lingkungan kita mengambil bahan-bahan ini pun yang kita perlukan aja gitu kalau kita butuhnya misalkan entah ada 20 lembar ya hanya 20 lembar jadi tidak mengganggu lingkungan dan bisa kita kembangkan lagi mana yang ada motif-motif yang dia kalau dipakai di kain ini dia bagus bisa kita tanam lagi di rumah lewat teknik ekoprint kita bisa belajar untuk mencintai lingkungan dengan cara yang sederhana mari kita memulai kebiasaan baik seperti apa yang dilakukan perempuan Watama di desa Lubuk Kertang untuk menjaga kelestari lingkungan secara sustainable sekian program Bingkai Sumatera saya Agnes Nambela pamit jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati